Kamu itu nggak bisa ngerubah dunia seperti apa yang kamu mau. Jadi yang kamu bisa lakukan adalah ngerubah mental kamu seperti yang dunia mau. Saya pernah menembak kewek yang saya suka dulu. Dibilang kamu gila ya. Dambil diludahin. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu mempersatukan. Cinta itu memisahkan. Dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti cinta itu punya kekuatan. Alvin in love. Cinta untuk semua. Apa kabar Dan? Cacat. Tetep. Tetep ya. Kalau sehat sepi job. Kalau sehat sepi job. Oke udah ada Dany Aditya. Senang banget. Terima kasih banyak udah datang disini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan. Pertama mungkin gue mau bilang. Mau lo gue pemungut kamu saya. Terserah. 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 Mantap. Ponakan gue mau banyak dimana-mana nih. Ternyata ya. Oke. Sukses buat apa. Film. Apa. Glow. Glow. Kau Cahaya. Kau Cahaya. Tanggal Sembilan ya. Tanggal Sembilan. Tanggal Sembilan. Nah disitu. Jadi apa Dan? Jadi. Tetep. Jadi. Defable. Iya dong. Gak mungkin ikuti kesehatan. Berapa dulu. Hahaha. Ya. Di sana saya. Actingnya kayak. Jadi diri sendiri. Jadi. Difable tapi. Selainnya. Ah. Songong gitu. Songong gak? Enggak ya. Songong dikit sih ada. Sombong. Hahaha. Sombong. Sombong dikit gak apa-apa lah. Olang asap ya. Udah aku ambil dulu lah kan. Hmm. Sombong dikit gak apa-apa lah ya pokoknya ya. Daripada. Kita ninja. Mending kita menyembongkan diri dikit aja. Betul. 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 Tapi dikit ya. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Lagu tuh namanya. Kalau somong dikit mah oke lah. Songong dikit ya. Oke. Dan kalau kita lihat ya. Apa nih. Cerit. Boleh Dhani ceritain ke kita gak. Sebetulnya. Awal dari Dhani. Seperti sekarang ini gimana gitu lah. Seperti ini sekarang gitu lah. Amalnya saya. Kan bisa. Bisa enak nih. Kalau aku nonton di podcast banyak banget nih. Gue nonton di podcast banyak banget. Eh. Gue. Seneng banget liat lu disitu gitu loh. Lu bercanda. Lu. Agak somong sedikit itu tadi gitu ya. Tapi gue anget banget nontonin. Jadi gue seneng banget gitu loh. Mungkin akal. Nartanya deket kompor. Mungkin jadi anget. Dapak. Hahaha. Bukan lagi. Bukan kompor doang. Gue banyak tuh disitu. Tapi bisa bikin lo happy. Damai sama diri lo apa sih sebenernya. Ya lo. Kalau aku merasa itu komedi adalah. Cara aku untuk berdamai. Jadi. Sebelum. Kita dikata-katain orang. Kita udah. Ngata-ngatain. Kekurangan kita sendiri. Jadi. Begitu. Ada orang ngatain diri aku. Itu. Aku udah biasa gitu. Jadi. Gak ada. Konflik batin. Di. Hati aku lagi. Kalau ada. Yang ngebully aku. Kecuali mainnya fisik. Tiba-tiba aku ditonjok gitu. Baru. Lapor polisi aku. Oh iya. Itu lain ya. Tiba-tiba ditendang gitu. Eh. Tapi. Tapi. Itu ya. Sebelum orang membully diri kita sendiri. Kita bully diri kita sendiri. Kalau buat aku ya. Prinsip aku. Selama ini. Kekurangan. Kekurangan kita. Adalah. Hati yang besar. Untuk menerima diri kita sendiri. Jadi. Kalau. Keadaan kita. Kita udah nerima. Masalah apapun. Kita akan ngadapin dengan ringan gitu. Masalah itu besar diri kita. Setiap manusia. Adalah ketersinggungan biasanya. Masalah setiap manusia. Adalah ketersinggungan. Jadi. Kalau sudah bisa melepaskan rasa tersinggung itu. Masalah dalam hidup kita separuhnya udah hilang. Berarti masalah lu gak ada dong ya. Ada. Ada. Masalah paling besar apa ada dalam hidupnya? Masalah paling besar. Mungkin dulu. Dulu waktu kecil ada penerimaan dari masyarakat. Saya kan. Pernah mengalami dikucilkan. Gak punya temen. Kalau. Temen-temen main bola. Saya cuma jadi. Anak gawang. Suruh ngambil-ngambilin bola gitu. Tapi. Karena. Saya sudah terbiasa. Malah saya memanfaatin biasanya. Begitu saya disuruh ngambilin bola. Eh. Ngambilin bola. Berarti lu. Juru anak cacau ngambil sendiri. Malah jadi kebanggaan. Betul-betul ada kebanggaan ya. Tapi itu menarik ya Dan. Bisa bikin diri kita. Melihat bahwa kekurangan kita itu. Sebagai kelebihan yang kita punya. Iya. Jadi. Kalau. Kalau menurut didikan orang tua. Aku. Aku adalah anak istri bapak. Gak setiap orang. Bisa kayak aku. Jadi. Aku alamin aja. Mungkin belum bisa kayak aku. Betul banget. Cacat juga di kursi roda. Iya. Mungkin belum bisa kuat. Gak semua orang. Kecelakaan. Bisa cacat gitu. Andainya kecelakaan. Langsung meninggal gitu. Iya. Tapi Dhani masih dikasih kesempatan kan. Masih dikasih kesempatan. Untuk menyemangati orang lain. Itu dia tadi. Tapi waktu dibully dulu itu sempat depresinya. Kalau mau jawab bohong apa? Jawab asli dong. Kalau jujur. Pasti sempat ada depresinya. Sempat ada rasa. Kok gini amat sih hidup. Sempat. Sempat. Pernah ngalami. Waktu-waktu SD. Mau. Rasa. Diri itu ada. Waktu itu siapa yang diajak ngomong. Mama. Apa. Aku. Aku. Tiap hari dibully. Dan segala macem. Rasanya. Pengen. Gantung diri aja. Tapi. Kan. Gantung diri. Harus. Diri ya. Susah. Masa. Diri. Dipatuin. Aduh. Nani. Itu namanya bukan. Diri. Tapi. Berdua deh. Hahaha. Orang yang ngelakuin ya. Bukan kita sendiri. Ya Allah. Dan. Terbuat dari apa sih nih. Hahaha. Alhamdulillah. Bukan made in China ya. Hahaha. Asli lokal. Malang. Jaditan. Banting. Hahaha. Aduh. Oke. Tapi kena gini Dan ya. Tadi Dandi bilang kan. Depresi sih pernah. Cerita sama orang tua dan lain-lain. Nah. Karena ini banyak sekali. Ada kejadian baru-baru ini. Ada anak SD yang. Yang. Bunuh diri. Kena. Kena dibully. Kena di apa segala. Bagaimana bikin supaya. Mereka terinspirasi untuk gak begitu gitu loh Dan. Biasanya itu. Karena dibully. Orang yang dibully itu jarang mau cerita ke orang tua. Pendekatan orang tua itu penting. Pendekatan orang sekitar itu penting. Biar anaknya itu tidak merasa sendiri. Ini. Ada. Bantuan. Seperti. Kayak. Mama aku dulu. Meskipun. Telah sendiri aku. Aku dulu juga. Pernah dibawa ke psikolog juga. Dan segala macem. Dan segala macem. Yolo. Bahkan. Waktu aku cerita. Dibully. Dan segala macem. Mama. Mama aku menguatkan aku. Dengan cara. Menyedarkan. Aku gini. Kamu itu gak bisa. Merubah. Dunia. Seperti apa yang kamu mau. Jadi. Yang kamu bisa lakukan adalah. Melubah mental kamu. Seperti. Dunia mau. Yang dunia mau. Wow. Waktu dengar itu gimana ya? Dengar itu pertama kali. Masih belum bisa terima sih. Pasti itu ya. Pasti. Tapi. Lama kelamaan. Mama aku menyadarkan. Gimana sih kerasnya dunia. Jadi. Nyadarin. Kamu harus terbiasa dengan. Cibiran-cibiran orang. Karena kondisi kamu. Berbeda. Dari orang lain. Kata mama aku. Cibiran yang paling menyakitkan apa? Kan. Kalau aku. Kalau ke mall. Biasanya kan. Ya. Kursi roda. Gitu. Ih. Udah besar. Masih kayak anak bayi. Terus. Ada. Orang. Hamil. Lihat aku. Amit-amit. Jabung bayi. Ya. Itu. Mungkin. Orang gak ngerasa. Kalau itu hinaan ya. Tapi. Mungkin merasa. Itu. Halam aja. Karena dianggap doa. Iya. Tapi. Bagi kita kan. Yang menanggarkannya. Betul. Bagi kita kan. Kita sendiri gak mau kayak gini. Kita. Maunya ya. Bebas. Tapi. Karena takdir Tuhan. Berkata lain. Jadi. Jadinya. Kita harus. Kuat gitu. Misalnya. Ada yang amit-amit. Jem bayi. Saya juga. Bilang ke ibu itu. Amit-amit. Jem bayi. Jangan punya ibu. Kayak gitu. Hahaha. Iya. Sampai ngucapin kata-kata itu kan. Amit-amit. Jadi kamu bisa melihat sesuatu yang mengidihkan. Menjadi sesuatu yang menguatkan kamu. Bahkan. Iya. Kayak gitu ya. Karena. Kalau. Sekarang aku udah jadi komika segala macem itu. Yang aku pelajarin. Segala sesuatu. Di kehidupan itu ada lucunya. Ada lucunya. Melihat itu menjadi sesuatu yang lucu di mana? Ya. Pertama. Kita harus hilangkan rasa amarah itu dulu. Jadi. Cuma. Tinggal opini nya aja. Harusnya gimana sih. Duk. Keren. Kita. Jadi. Nemu hal yang lucu dari. Sudah pandang tersebut. Gak pernah marah jadinya. Pernah. Tapi di. Di hilangkan dulu marahnya. Ya. Kalau selama jadi. Sama Dian di rumah gak pernah marah? Enggak. Hehehe. Iya lah. Enggak ya. Pernah gak Dih? Hahaha. Pernah marah gak Dian? Jarang ya. Dian yang marah? Cari aman sih. Hahaha. Hahaha. Gitu gak masalah. Hahaha. Dua-dua cari hawan. Hahaha. Tapi di kocak ya. Kalau melihat mereka berdua. Tadi kan ada. Ada Dian. Ada Rayan juga ya. Menyenangkan banget loh. Hahaha. Life is so beautiful gitu. Lihatnya kayak. Hidup tuh indah. Tanpa. Keterbatasan. Meskipun memang keterbatas gitu ya. Dhani bisa melihatnya seperti itu gitu kan. Ehm. Memang ingin jadi komika dari dulu. Gak pernah aku pikiran jadi komika. Siapa yang bikin kamu jadi komika? Aku. Dulu terinspirasinya. Karena kok Ernest pas itu pas main di Malang. Spesial tournya dulu. Memelek. Kok enak ya bisa ngata-ngatain diri sendiri yang Cina gitu. Jadi disitulah. Dia juga pasti dibully kan dulu ya kan. Pasti kan dengan. Dan ceritanya dulu dibully karena kecinaannya dia. Sama aku juga pernah sih dibully juga gitu. Disitu jadi inspirasi ku. Kalau kok Ernest lagi bisa kenapa aku gak bisa. Akhirnya aku gabung komunitas stand up Malang. Dan Alhamdulillah diterima dengan baik dan diajen dengan baik. Cara menulis materi, cara delivery materi, cara acting di panggung gimana. Iya. Dan yang Dhani pilih adalah menertawakan diri sendiri. Sebetulnya kan. Lebih baik. Kalau pilih aku lebih baik. Kita tertawa sama-sama bareng aku. Daripada dia tertawa di belakang aku. Iya sih. Lebih enak gitu. Meskipun dia menertawakan kita juga. Iya. Sebetulnya kan. Karena kalau mereka menertawakan kita di depan kita. Kan kita udah mengizinkan mereka tertawa. Tawa bareng. Enak gitu ya. Lepas gitu ya. Mereka dapet ketawa. Mereka dapet duit. Aku dapet duit. Iya penting. Hahaha. Iya. Tapi bikin membuat materi itu gimana sebetulnya. Tadi kan diajarin tuh. Nah tapi ini kan learning by doing nih. Proses terus terus terus. Makin hari makin gape. Makin keren. Makin jago. Makin explore diri. Makin banyak pengalaman hidup gitu. Iya. Iya. Karena. Laman-leman terbiasa sih. Dilihat dari. Apa nih. Misalnya. Apa nih yang lucu. Dari. Misalnya. Dari AC. Dari. Singa gitu. Mulai terbiasa gitu. Dilihat dari situ. Apa yang lucu dari situ ya. Iya. Dari. Dari kehidupan suami istri. Dari kehidupan sehari-hari. Pastinya ada kelucuan tiap hari. Oke. Dari kehidupan suami istri apa yang lucu. Yang bisa di-sharing sama kita. Ini menarik nih kayak gini. Gue denger cerita banyak nih. Hahaha. Hahaha. Bebas. 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 Beneran. Beneran. Kenapa aku pacu. Iya. Lu yang mancing kan. Lu yang ngasih. Ya udah gue pakai gitu loh. Gue ambil gitu loh. Iya. Apa yang lucu dari kehidupan suami istri. Biasanya kan. Istri itu. Pengen. Rasanya dilindungi. Oleh suami. Iya. Termasuk. Istri aku. Dian juga gitu. Pengen dilindungi suami. Pernah suatu hari. Dan. Istri kekamah mandi. Karena gelap. Minta ditemenin. Minta ditemenin. Tiba-tiba. Gempa. Dia lari di rumah. Terus keluar rumah. Bilang. Ayo. Ya lari ya. Gempa. Gempa lari ya. Yang bisa aku lakukan. Cuma terus. Setelah masyarakat. Hahaha. Spontan kan dia. Spontan. Aduh. Tapi setelah itu. Lucu banget ya. Kalo setelah. Duduk. Ngobrol. Ini menarik banget. Jadi materi. Jadi materi. Oh materi. Hahaha. Terus apa lagi. Andai kata ada sesuatu. Misalnya. Diet aku gelap. Tiba-tiba ada hantu. Hantunya. Tapi gak berani. Masuk ke dalam akumidiasi gitu. Ininya. Hantunya cacet dong. Kalo masuk ke. Hahaha. Poncuk jadi gak bisa locat. Gue bilang gak cuma bisa ketawa-tawa. Gak bisa naik ke atas. Gak bisa terbang gitu ya. Hahaha. Gak ada ke. Jadinya. Sekolah SLB keserupan itu gak ada. Hahaha. Karena itu. Hahaha. Tapi. Tapi ini menarik ya. Mereka memang. Memang pasangan yang luar biasa sih. Kalo angka lihat. Angka ingat ceritanya waktu pertama kali. Jadi. Dian ter. Jatuh cinta. Dia kan haters tuh. Ya kan. Dari grup yang beda kan. Ya. Dari kubu yang beda tuh. Tiba-tiba jatuh cinta. Ya. Karena. Karena papanya juga sama ya. Ya. Dari situ mungkin ya. Dari situ awalnya. Dari rasa. Lihat. Oh kasihnya kayak bapakku. Jadi. Jadi ada rasa suka gitu. Dia suka sama tipe yang kebapakan mungkin. 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 Dulu. Kenapa ya. Dulu dia cerita itu. Dia yang cerita itu. Dia pengen. Suami yang mirip banget kayak bapaknya. Oh dia pernah ngomong gitu. Tapi kayak gak detail doanya. Harusnya. Mirip banget sifatnya. Oh gitu harusnya ya. Harusnya. Kurang detail. Gak lengkap dong. Kurang detail. Dapet deh aku. Oh iya. Dia dapet. Sesuai doa mungkin ya. Sesuai doa. Eh tapi menariknya. Waktu kalian sama-sama. Menikahnya kalo gak salah disana ya. Di Tanah Suci ya. Di Tanah Suci ya. Di Mekah kan. Ya kan. Pada waktu malam pengantin. Katanya mempelai prianya malah nangis. Hmm. Oh nangis katanya. Nangis. Sedih gitu. Akhirnya ada. Perempuan yang mau sama aku. Gitu. Sedih. Dan sedih juga. Nanti kalo aku punya anak. Gimana. Mirip sama aku. Atau gak. Kecurahanku. Gimana. Lakunya dibully dan segala macem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas berdoa di depan Kaabah itu. Allah menitipkan seorang anak yang namanya Rehan. Anak yang baik banget. Perhatian banget sama aku. Itu. Misalnya. Aku sakit. Dia ngambilin obat. Walaupun masih umur 5 tahun. Aku. Aku. Jalan ke mobil dia bantuin. Bahkan. Ketika ada gempa. Dia gak mau keluar kalo. Gak ayahnya dulu yang keluar. Ya Allah. Aku gak nyangka sih. Punya anak kayak gitu. Itu. Yang aku pengen dulu. Pokoknya anakku. Jangan sampai mirip bapaknya. Gitu. Itu dong setiap. Setiap orang tua ya. Kepingin anaknya lebih baik lah. Dari orang tuanya. Dan terkabul kan. Terkabul. Alhamdulillah gak mirip bapaknya. Kalo mirip bapaknya pincang. Hehehe. Rehan. Rehan mana Rehan. Mau masuk gak sini sama engkau. Sini. Sini. Topi kerennya mana topi kerennya. Pakai dong. Topi kerennya ini keren banget ini. Sini nak. Sini. Mau maafin. Sini. Tas dulu. Tas dulu pelan-pelan. Yeay. Ini dia. Eh mau apa-apa. Ini. Ini dia Rehan. Ini siapa? Ini ayah. 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 Terus. Terus. Apalagi Rehan tuh suka juga ayah ya. Iya. 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 Ngambilin obat segala macem ya. Iya. Iya. Kamu ke ayahnya. Situ dong. Amaya. Nah. Tau amaya. Iya. Ini kecil-kecil jagoan nih. Dan. Yeay. Dia debat kamera ini. Heay. Sayang ayah tidak? Sayang. Sayang. Sayang ayah. Sayang ayah. Eh. Waktu melihat dia lahir pertama kali. Gimana rasanya? Eh. Rasanya. Kayak. Saya jadi orang baru gitu. Ketika dia lahir. Saya juga ikut lahir. Jadi. Seorang yang baru. Jadi bapak baru gitu. Ketika. Dia belajar. Saya juga belajar. Gimana cara. Merawat asnah. Tanpa rasa malu. Dengan anak ini lahir. Dia bangga sama saya. 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 Saya bangga. Dengan apapun yang dia lakukan. Asal itu positif. Kata-kata yang pertama kali keluar kan. Pernah kan. Orang kalau manggil ayah. Dimanggilnya apa? Ayah cacat. Ayah cacat. Ya Allah. Karena. Dia saking bangganya sama. Ayahnya. Bahkan. Kalau. Ada. Mainan gitu. Kan ada hatwil yang. Betul yang. Bus roda. Dia. Ngambil itu. Katanya. Buat ayah. Kamu. Kamu ngambilin buat ayah. Kusir roda. Iya Lehan. Iya. Wah. Yang ngajarin dia jalan. Siapa? Ya. Jelas bukan saya. Hahaha. Jelas ibu. Jelas. Ini biar ada materi keluar lagi. Gitu. Iya kan. Yang jelas. Yang ngajarin jalan. Ibu ya. Bagaimana. Dia yang ngajarin saya jalan. Hahaha. Hahaha. Lehan mau ke sana lagi. Boleh. Ke sana lagi. Kemaman lagi. Ntar kalau mau ke sini lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Mau di sini. Mau maafin. Boleh. Mau maafin aja. Ini suruh omut. Gitu loh. Jadi yang ngajarin jalan. Ibu. Ibu apa? Bubah. Bubah. Oh Bubah. Ayah dan Bubah. Gitu ya. Tapi. Dan. Pernah marah gak sama Tuhan. Eh. Dulu. Waktu saya masih muda. Hmm. Jujur lah. Kalau. Sebagai. Seorang. Difable kan. Nyari. Cinta. Itu. Susah. Bahkan. Mungkin. Pemerintah. Udah. Kasih bantuan. Segala macam. Untuk fasilitas. Dan sekolah. Yang mereka lupa. Adalah. Difable itu. Juga. Butuh. Rasa. Menyayangin. Dan disayangin. Juga. Kita. Sebagai. Manusia. Juga. Saya. Pernah. Menembak. Kewek. Yang saya suka. Dulu. Dibilang. Kamu. Gila. Ya. Diambil. Diludahin. Berapa tahun. Sebelum ketemu. Dia. Waktu. Saya. SMA. Dia bilang gitu. Iya. Waktu. Dia bilang gitu. Iya. Ngedon. 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 Gak berani. Keluar kamar. Ngurung diri di kamar. Sambil berpikir. Saya ini. Gila apa. Cacat. Biasanya cacat. Ini kok. Gila. Aduh. Tapi. Berapa lama. Bisa lewatin. Cukup. Lama. Masih. Dari SMA. Sampai. Mengenal stand up. Enggak berani nampak. Cewek. Laki. Baru. Kenal. Dian. Dia. Jawabnya. Enggak pedat. Oke. 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 Tentu. Waw. Jadi gitu ya langsung ya. Dan. Alhamdulillah. Waktu itu. Dia pendekatan ke orang tuanya cukup bagus. Jadi mengenalkan akunya itu awal bukan sebagai pacar tapi sebagai temen dulu dan ngasih tau prestasi-prestasi aku ke orang tuanya. Jadi walaupun ayahnya Dian defable, nggak mungkin dong saya defable, saya punya mantu defable juga. Karena pendekatannya Dian bagus waktu pertemuan saya sama bapaknya cukup lancar gitu. Jadi ketemu pertama kali Dian? Saya main ke rumahnya Dian. Kalau ketemu pertama kali sama Dian waktu di Balai Sarbini dia jadi penonton. Kamu manggil dia ke depannya? Enggak, kan ketemunya selesai acara waktu. Ketemunya selesai acara? Iya. The love at the first sightnya gimana? Cinta pada pandangan pertamanya? Jujur ya mungkin kita berdua nggak ada ya yang cinta pada pandangan pertama. Oh gitu? Yang ada kasihnya pada pandangan pertama nih. Satu udah ya, niat untuk dua, tiga. Tergantung dikasihnya aja. Minta lagi berarti. Minta lagi. Minta ke siapa? Minta ke Tuhan. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak sama orang-orang tercinta yang nonton kali ini Dian? Bagi orang-orang tercinta, saya titip pesan kalau cinta itu tidak mengenal karena cacat. Jadi cinta itu sempurna yang cacat hanya menset kita biasanya. Jadi kalau ada difabel, punya karya, punya pekerjaan yang bagus. Kalau difabelnya udah suka sama cewek dan ceweknya itu juga mau menerima jangan ditentang. Beri mereka kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baru. Karena cinta itu indah, cinta itu sepenuh, cinta itu nggak ada cacatnya. Itu aja sih. Cinta itu nggak ada cacatnya ya? Itu yang paling penting ya? Iya. Karena kamu udah lewatin ya? Kamu udah bintrung, lewatin semuanya gitu. Mau kasih dark sharing apa dengan viewers Alvin & Love? Kebiasaan orang kalau lihat pasangan difabel kan suka melakukan. Yang jadi pertanyaan orang itu pasti gimana cara malam pertamanya. Engkau juga tanya gitu kan. Gimana saya bisa bikin rehatan? Itu yang saya pikirkan juga kan. Mereka menikah sama Dian. Gimana nih cara bikinnya gini? Kan nggak ada namanya bokep-bokep difabel tuh nggak ada kan. Nggak ada cinta difabel. Kalau ada ya. Kalau saya nonton itu kalau ada. Saya nggak jadi s**t. Jadinya Iba gitu. Ini nyumbangnya kemana gitu. Jadi begitu saya berhasil dapet Dian. Saya berhasil membuktikan ke orang-orang. Kalau saya itu juga sama kayak orang-orang biasa gitu. Selera saya juga normal. Selera istrinya nggak normal. Selera istrinya nggak normal. Lebih batuk. Jadi selera istrinya nggak normal. Selalu normal-normal aja. Normal-normal aja. Oke oke oke. Buktinya ada terbukti kan gitu loh. Dan happy-happy aja. Berapa tahun ya? Ada tujuh tahun ya? Hampir tujuh tahun. Apa yang paling berat di tujuh tahun ini? Yang paling berat adalah menampik pendapat-pendapat orang sih. Pertama kali di kandungan ibunya aja kita ke dokter kandungan. Saya diusir waktu itu sama dokter kandungan. Yang boleh masuk cuma suaminya aja. Yang disuruh masuk supir saya waktu itu. Terus kandungnya nggak percaya kalau saya suaminya Dian. Alhamdulillah. Akhirnya akhirnya saya menjelaskan. Saya suaminya Dian. Terus oh iya. Bener-bener ngandung nih? Iya hasilnya positif. Mari kita cek ya. Begitu di cek. Oh bener ada. Janenya pak. Terus dokternya lonceng-lonceng kegelangan gitu. Ini dokter kumpul mau papil ke saya bisa loncat diri. Terus lonceng-lonceng kegelangan. Terus sambil bilang ke saya. Pak kok bisa pak? Ya sama juga. Ya bisa lah. Saya cek, cek, cek kan kakinya ya. Bukan k**nya. Kalau k**nya juga bisa berdiri ya. Aduh. Ada terapi. Sudah 30 tahun saya terapi. Dan kondisinya ya gini-gini aja. Tapi alhamdulillah penafasan dan artikulasi bicara makin langkat. Makin bagus lho. Alhamdulillah. Bukan bicarakunya makin bagus kayaknya. Orang-orang kayaknya terbiasa. Tetep ya dia. Jadi menurut Dhani bukan dia yang lebih baik. Tapi orang-orang yang belum mulai terbiasa dengan cara ngobrolnya dia. Kayak gitu ya. Lama-lama udah get news ya. Udah ini kena. Apalagi fans-fansnya. Oke. Apa ya target Dhani untuk jadi ke depan? Mungkin kalau diizinkan ada yang produser film atau apa. Saya pengen kisah hidup saya difilmkan gitu. Atau mungkin saya bisa stand up go internasional. Karena special show kan udah kan? Udah. Ya kan. Go internasional yang belum? Go internasional. Abis ini orang denger kesempatan itu ada. Dan ada film juga ya. Amin. Mungkin kita coba carikan. Siapa tau ya. Amin. Memang itu yang Dhani inginkan. Karena saya ingin ngebuka mata orang kalau difabel itu bisa loh. Nggak perlu dikasihan nih. Cuma perlu dihargain dengan karyanya aja. Hargainlah kami sebagai manusia. Jangan pandai kami sebagai objek kasihan aja. Sudah ngerasa bisa membanggakan orang tua Dan? Belum. Kalau membanggakan orang tua belum sih. Soalnya saya ngerasa apapun upaya yang kita lakukan belum bisa. Membalas ya. Membalas kasihan kedua orang tua. Sama sekali. Sama sekali belum ya. Nggak akan. Nggak bisa. Tapi setelah mereka melihat kamu sampai dengan sekarang. Mereka sih. Bilangnya sih bangga. Tapi. Aku ngerasa belum. Belum segitunya untuk bisa membanggakan. Saya pengen yang lebih. Supaya kedua orang tua saya lebih bangga lagi. Dan bisa. Membanggakan di mata istri saya. Dan. Mungkin bisa. Membanggakan keluarga-keluarga istri saya juga. Iya. Saya bisa mempertikan ke orang lain. Kalau. Cinta itu nyata. Nggak perlu sudut pandang orang lain. Untuk. Cibiran atas cinta kami. Cinta itu. Cinta kami itu. Sepernah. Cuma tubuhku aja yang cacat. Wow. Luar biasa dan. Punya pemikiran kayak gitu. Salut. Angkel. Salut banget. Gitu. Catatan si Dhani gimana? Alhamdulillah. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Salut. Salut kemanusonya. Cacat dan si Dhani. Salut. Dan. Walaupun saya nggak bisa mendiri. Penonton Standing Plus waktu duduk. Karena kan. Dari katanya. Cat. Dan si Dhani. Itu pintar banget pilihnya ya. Karena. Di Indonesia mungkin. Mungkin. Ada. Komika-komika. Di pub lain. Tapi. Kalau menurut saya. Mas. Cacat dan saya. Hahaha. Mungkin cacat dan si Dhani. Keren banget sih loh Tasra. Hahaha. Wow. Oke. Ini luar biasa ya. Buat. Buat. Sekaligus. Kita kayak. Didak. Jedak. 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 Jedak gitu loh Dhani. Tapi disadarin gitu loh. Bahwa berkah. Yang makuasnya tuh luar biasa. Dan. Dengan inspirasi yang Dhani. Berikan buat kita hari ini. Angkal pengen sesuatu nih. Buat. Buat yang di rumah. Apa. Kusirroda baru. Orang kusirroda canggih. Mau gimana lagi canggih ya. Hahaha. Agak tau siap mungkin. Hahaha. 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 Bisa jadi ya. Good idea tuh. Boleh. Boleh. Biar di denger. Pokoknya ini Youtube kan. Biar di denger aja. Lu mau ngomong apa ngomong aja. Pengen apa lagi. And the nose. Ya. Gitu. Gitu. Hahaha. Oke. Siapa tau bisa. Bisa. Pokoknya. Karena dia selalu jawab. Tantangan netizen mau ngomong apa. Dia selalu jawab tuh. Iya kan. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Ini juga pokoknya kita ngomongin aja. Kita lemparin aja ya pokoknya ya. Ini buat yang di rumah yang luar biasa hatinya. Kebesaran jiwanya. Dan. Support sistem yang luar biasa buat kamu. Buat Dian dan juga buat Rehan ya. Oke. Ya boleh masuk di. Hah. Ini loh orang hebat ini loh. Masya Allah. Enggak nih kan. Hahaha. Oh. Bininya juga kocak sih. Hahaha. Hahaha. Aduh. Aduh. Kamu lebih suka buka deposito. Iya. Hahaha. Iya sih. Hahaha. Dian makasih ya. Dian makasih ya. Dian makasih ya. Sukses udah menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. MESSA MESSA Type 4 Terima kasih.